Intro Hai semua, bertemu lagi dengan saya Anies Wals Tentunya bahagia sekali bertemu dengan Anda Di hari peningatan ulang tahun Republik Indonesia Saya orang Indonesia dan saya bangga menjadi masyarakat Indonesia Selama ulang tahun Indonesia Di video yang akan kita sampaikan kali ini Lagi-lagi video sederhana mengenai keilmuan interior Yang sederhana Anda bisa lihat nanti bagaimana sebuah rumah Dengan meter persegi dari tanah hanya 70 meter persegi Kemudian bangunan hanya 30 meter persegi Itu bisa tercipta ruangan yang nyaman untuk keluarga Oke, sekali lagi selamat hari ulang tahun Republik Indonesia Saya bangga menjadi masyarakat Indonesia Semoga kita sehat semuanya di masa pandemi Oke, makasih Mbak Anies Sekarang kita akan melihat rumah contoh dari Citra Majaraya Dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi Seperti apa ya dalamnya? Kita langsung lihat aja yuk Rumah ini sebenarnya tidak terlalu luas ya Pemirsa Hanya 30 meter persegi saja Nah, kita masuk nih langsung ke ruang tamunya Di sini kita lihat ada sebuah sofa kecil di sudut Tidak terlalu besar ya Juga ada sebuah meja makan kecil Ada sebuah TV dan ambalan di dinding Nah, di sini kita bisa melihat inspirasi bahwa Perabotannya tidak perlu besar untuk rumah yang tidak terlalu luas Seperti meja makan ini yang tidak terlalu besar ya Pemirsa Juga ceiling dari rumah ini sangat tinggi nih Fungsinya untuk sirkulasi udara dan membuat kesan ruangan menjadi sangat luas Walaupun yang sangat kecil ya Pemirsa Lalu ada sofa kecil yang tidak terlalu besar Menyesuaikan bentuk ruangan Ruangan ini pun menjadi multifungsi sebagai ruang tamu dan ruang keluarga Juga merangkap sebagai ruang makan nih Pemirsa Ada aksen kaca juga di dinding yang berguna untuk membuat ruangan terlihat lebih luas Karena gambarnya terpantul nih Pemirsa Wah, menarik ya Lanjut nih kita ke belakang Di belakang ada sebuah kamar mandi kecil yang sangat sederhana nih Dengan warna cet putih yang memberikan efek luas Lanjut ke kamar anak nih Pemirsa Dengan aksen wallpaper berwarna abu-abu Dan ranjang yang tidak terlalu besar Karena menyesukkan bentuk ruangan yang tidak terlalu besar juga nih Pemirsa Ada kabinet lemari yang menempel pada dinding Dengan warna putih dan aksen wallpaper di dalamnya Cantik ya Pemirsa Kabinet lemari ini sangat pek ya Sehingga tidak terlalu membuat ruangan ini semakin sempit Lalu disini juga kita masih bermain dengan warna yang kalem ya Putih dan abu-abu Ini juga ada meja belajarnya Lanjut ke kamar utama Di kamar utama ini pun kita masih bermain dengan warna abu-abu nih Dengan kabinet dinding putih dan tetap dengan aksen wallpaper di dalamnya Nah kabinetnya ini sudah ada sebuah meja juga nih yang bisa multifungsi Bisa menjadi meja rias dan meja belajar Juga ada tirai Nah ini menggunakan wallpaper ya nih Pemirsa Lalu ranjangnya yang tidak terlalu besar Ini juga ada kabinet TV-nya juga Jadi di ruangan ini kita bisa sambil tidur dan sambil menonton TV Nah ini ada ambalan yang bisa berfungsi untuk menghemat ruang Lalu kita lihat lagi nih ke meja belajarnya nih atau meja rias Dan juga ada LED lampu stripe yang membuat tampak cantik kemarin ini ya Dengan warna putih terlihat clean dan bersih Nah ini juga aksen wallpaper bunga-bunga yang tampak cantik ya Pemirsa Jadi walaupun ruangan ini tidak begitu luas Tapi kita bisa membuatnya menjadi tampak cantik dan indah Ini ada lampu gantung Juga ada sebuah meja kecil untuk menaruh handphone atau apalah disitu ya Nah disini kita bisa lihat ya Penggunaan furniture yang tidak terlalu besar sangat berpengaruh pada ruangan yang tidak terlalu luas Rumah akan terlihat lebih luas dengan furniture yang simple dan tidak terlalu besar Penggunaan warna juga sangat berpengaruh loh Pemirsa ya Lanjut nih kita langsung ke belakang Di halaman belakang kita masih tersisa lahan ya Disini ada dapur kecil sekali mini Karena ini luas tanahnya 72 meter persegi dan tadi luas bangunan 30 meter persegi Jadi masih ada sisa di halaman belakang nih Masih ada sisa tanah Nah tadi kita ada lihat dapur kotor ya di luar Nah sudah kita lihat semua ya Pemirsa ruangannya Dengan luas bangunan 30 meter persegi yang tidak terlalu luas Ternyata kita bisa memanfaatkan semua furniture sesuai dengan fungsinya masing-masing Dan terlihat rumah tidak terlalu penuh ya Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube kita Creative with A&M Bye-bye Satu lusa, satu bangsa, satu bahasa Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 Semoga tetap jaya dan maju Semakin maju Yeay Dan selamat ulang tahun untuk Riko Oh Thank you Selamat ulang tahun Riko Sama-sama kita bertiga akan hadir untuk anda di 17 Agustus ini Merdek Berita 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 Berita